KPU Sumbar melaksanakan deklarasi bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota sesumbar di halaman kantor gubernur Sumatera Barat. Deklarasi tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Pusat, Gubernur Sumbar, Kapolda Sumbar, Ketua DPRD Sumbar, Ketua Bawaslu Sumbar, dan Kapolesta Sesumbar beserta undangan musbida lainnya. Deklarasi tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Ketua KPU Pusat, Usni Kemenmanik, mengatakan, penyelenggaraan deklarasi pilkada ini sangat penting dalam rangka menyatukan antara pasangan calon agar jangan terjadi sikut-menyikut dalam pelaksanaan pilkada. Sehingga pilkada dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penanda tanganan kesepakatan bersama masing-masing pasangan calon yang didahului oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota sesumbar. Setelah selesai penanda tanganan paslon, dilanjutkan penanda tanganan kerjasama MOU antara KPU Sumbar dan Kapolda Sumbar yang disaksikan oleh pejabat gubernur Sumatera Barat. Di sini kita mengumpulkan seluruh pasangan calon, apakah itu calon gubernur, calon bupati yang ada di seluruh kota, juga calon wali kota. Tadi ada ikrar kampanye dengan pasangan calon, yaitu bagaimana pasangan calon berkomitmen, berkampanye dengan cara-cara yang berintegritas, dengan cara-cara yang tidak bebas nilai. Menghindari komunik politik, ini yang subsansi ikrar yang kita sampaikan tadi. Semua pengisi acara, untuk personil poli kita siapkan 6.600.000. Untuk berkumpul di depan, di pentas, untuk foto bersama. Terima kasih. Dibutung unsur TNI, 1023 personel. Kekuatan unsur TNI nanti apabila sewaktu-waktu kita perusahaan, maka TNI sudah siap untuk membantu dan memperkenalkan. Untuk Linmas sendiri kita siapkan ketika nanti menjelang tanggal 9 Desember, hari bentuk posan, sampai dengan hari A dan Hapus-Hapus. Untuk kurang lebih sekitar 22.600.000. Untuk Pilkada Serentak diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015, dengan harapan Pilkada tersebut berjalan baik. Tim Liputan, Sumbar TV